Welcome back to my channel, Tukang Review. Kali ini kita ngebahas R3 tipe GL ya. Ini yang model lama, juga model yang terbaru ya. Ini unitnya ada, kalau misalnya ada yang mau minat unit yang lama, ini ada di Bandar Lampung ya, di jalan, di daerah selok pokoknya. Kalau misalnya minat, nanti kontak selesnya gue kasih aja, namanya Pak Herman. Kita mulai dari bagian depan. Bagian depan dia masih kristal multi-light factor ya. Lampu deket, lampu jauh, dia masih kuning juga. Kalau yang baru kan dia udah projector ya. Nah, kalau yang lama ini masih kayak gini doang, kristal multi-light factor. Tapi yang projector yang baru juga, belum putih sih, dia masih kuning. Di sini ada lampu sen. Chrome-nya yang beda ya dia. Ini juga tipe facelift terakhir. Nah, ini chrome-nya 3 bilah, tebal. Di bawah juga dia GL, masih ada fog lamp ya. Kalau yang GL yang terbarukan dia nggak ada. Nah, di sini, kalau yang GX, dia ada chrome ya. Di sini, tapi di sini nggak ada. Dami doang. Di sini juga dia, aturan nggak ada ini ya. Chrome, tapi di sini juga nggak ada. Kita lihat mesinnya yuk. Mesinnya sendiri dia 1400 cc ya. 4 silinder, penggerak depan, sasis monokok, dengan tenaga 92 PS ya. Kalau yang lama kan 95 horsepower ya, sebelum PSLip ya. Nah, ini tenaganya turun dari 92 PS. Torsinya, berapa ya? 135 atau kayak? Newton meter. Dia belum ada perdam juga di sini. Tapi udah bagus, udah dicet ya. Cup ininya, cup-nya. Kita lihat dari bagian belakang. Dari samping. Samping dia ada ban. Dia belum tuton ya, masih biasa kayak gini. Palang 5. 5 mekar gitu ya, 5 bercapang gitu. Dengan ban gitu radial, campiro eco, profil bannya 185, 65, R18 ya. Eh nggak nih, fair 15, bukan 18 inci, nggak mungkin. Ini, 15 inci. Nah, di sini dia udah ditutup cover ya, kolongnya. Sorry. Sorry. Nah, ini. Dia, saya-nya juga masih defender ya, kalau yang GL. Kalau yang GX, dia udah pindah ke sini. Dia, mirip banget ya, sama Swift ya. Ini tangkai pintunya. Sama di sini juga ada kaca kecilnya ya. Kalau yang baru kan nggak ada lagi kaca kecilnya di sini. Untuk blind spot. Di sini juga, mau sampai tipe tertinggi GX yang model. Pasit tahir ini nggak ada keyless ya. Apalagi start-stop. Kalau yang baru, udah. Yang all-new R3, di sini dia. Kejauh lainnya belum di-chrome. Ada, ini juga udah di-blackout ya. Sama, di sini ada, nggak ada telang air. Apalagi roof rack. Model antennanya juga masih tengah ya, tuh. Tuh, belum di-charpe fin. Nah, untuk bagian door trip sendiri, dia ada bahan kayak fiber gitu ya. Bukan kulit. Dia bahannya base juga. Kuartannya base. Tapi di sini plastik keras semua. Nggak ada yang rambut. Di sini ada handle. Nggak ada yang chrome ya. Dia polosan semua. Di sini doang ada aksen silpore, bukan chrome. Di sini model window-nya dia auto ya. Dimensi C driver, yang lainnya nggak. Nah, di sini juga ada window lock sama power door lock. Di sini ada untuk pengaturan ini ya, spionnya. Spionnya juga udah bisa diatur elektrik. Bukan yang, kalau yang GA itu di sini nih, spionnya. Diatur di sini kayak ada jarumnya itu. Terputar. Di sini udah elektrik. Nah, di sini dia ada cup holder 1, door pocket sama speaker ya. Untuk pengaturan kursinya sendiri, dia nggak ada head adjuster yang tipe GL. Cuman ada recline sama slide doang. Nah, ini dia GL Matic gitu ya. Dua pedal. Di sini juga ada parkir sensor sama lampu for claim ya. Terpisah. Nah, di sini dia ada tempat penyimpanan gitu ya, kecil. Tapi di sini ada cup holder ya. Kayaknya tipe geresnya ada di cup holder sini. Nah, untuk. Nah, ini kita masuk. Oh ya, di sini pengaturan pembuka kapasinya ya. Di sini kapasin. Di sini tanki nih. Tankinya. Kita atur dulu posisi mengamudi kita. Nah, ini udah pas. Ini dia setirnya yang gue suka ya, dari R3 itu. Dia kulit. Dia bukan kulit, di sini rubber ya. Rubber soft touch gitu. Nah, di sini dia pengaturan setirnya itu dia udah maju ya. Walaupun dia cuma bisa tilt ya. Gak bisa teleskopik. Sampai yang all new-nya juga gak ada yang teleskopik ya. Nah, itu. Cuma tilt doang. Tapi ini setirnya udah lumayan maju ke depan gitu loh. Jadi enak gitu. Gak usah diatur ada teleskopiknya. Nah, di sini dia ada untuk pengaturan wiper. Wiper belakang. Tapi gak ada pengaturan waktunya. Tapi ada intermittent-nya. Nah, di sini saklar lampunya belum auto. Nah, di sini nih. Cluster. Clusternya. Instrument clusternya. Lalu kita stir up yuk. Nah, ini. Nah, ini dia instrumen clusternya kayak gini. Nah, ini. 29 ribu ya dia. Ini pengaturan dimmer-nya. Ada pengaturan kilometer per liter. Ada average. Ada range. Ada kilometer per liter. Udah, average range. Udah, ke doang. Di sini ada odometer. Di sini jam. Di sini posisi perseniling ya. Dia juga belum odometer sih. Apa belum? Optitron sih itu. Warnanya juga kalau di giniin ember ya. Ember kuning bukan putih. Belum optitron juga. Nah, di situ ada indikator bensin. Di situ indikator suhu sama takometer. Sama speedometer. Lanjut ke bagian tengah. Dia bahannya keras semua ya. Enggak ada yang soft touch. Nah, di sini nih. Kalau dia dulunya GX. Dia disunat ya. Enggak ada twitternya. Tapi sekarang masih ada twitternya. Nah, di sini dia. Dia dashboardnya benar-benar sama kayak swift ya. Benar-benar sama. Tapi kalau swift itu hitam. Di sini batch. Batch abu-abu gitu. Nah, di sini ada. Apa? Terintegrasi gitu ya. Head unitnya. Tapi belum monitor. Ada volume. Power. FM. AM. Disc. Ya, lengkap lah ya. Nah, di sini ada pengaturan. Pengaturan AC. AC-nya belum digital. Masih kenap kompor kayak gini. Gak apa-apa. Tapi dia banyak fungsionalitasnya ya. Di sini ada suhu. Ini ada speed frame. Ada pengaturan arah semburan ya. Kalau R3 yang terbaru tuh. Yang all new. Yang matanya kayak Innova gitu. Ini cuma ada pengaturan. Badan sama badan kaki. Udah, habis itu gak ada. Divogger depan. Gak ada untuk divogger aja. Gak ada tuh. Di sunat semua sama Suzuki. Aku juga ngerti kenapa. Di sini ada sirkulasi udara. Ada elektrik. Di sini ada tempat yang luas ya. Tuh. Bisa untuk HP. Dalam lagi. Di sini ada socket lighter. Untuk ngecas. Di sini ada USB ya. USB-nya di sini. Ada cup holder. Ini isinya cup holder. Ini transmisinya metik. Percepatan ya. Biasa. Ini ada L-nya juga. Jadi bagus lah ini untuk turunan gitu. Biar gak. Biar gak nyelonang gitu. Ada handbrake. Di sini tapi gak ada. Konsol leci tengah ya. Nah ini. Kosongan aja gitu. Tapi dia. Tipe GL. Emang belum kulit ya. Ininya joknya. Masih fabric. Di layout. Layout di. Dirt trim penumpang. Juga sama ke depan ya. Gak ada yang beda. Nah di sini ada spion tengah. Eh ada. Ini. Handgrip on the lead track. Nah ini juga sabuknya bisa dinaik turun ya. Ini yang kelebihan dari R3 yang lama nih. Banyak fiturnya. Kalau yang lama itu. Disunat semua. Fiturnya dipotong semua. Di sini ada supervisor. Ada kacanya. Belum ada lampunya. Ada lampu baca. Ada spion tengah. Masih biasa ya. Belum dinaik view. Di sini ada. Ada. Sun visor. Sama kacanya ya. Tapi. Ada ininya juga nih. Card holder nya. Kita keluar ya. Di bagian belakang dia. Gak ada apa-apa ya. Banyak juga dia. Masih tromol. Nah ini belum disc. Banyak juga sama kayak di depan ya. Gak belum. Karena ini mobil MPV. Bukan sport car. Nah ini. Sudah ditutup juga ya dia. Kolong belakang. Ban kolong belakangnya. Handle nya dibuat kayak gini. Belum akses kilas. Ada ini. Black out ya. Pilihan tengahnya. Nah di sini. Nggak ada talang air. Lagi roof rack. Nah di sini R3 ini. Leganya dia pintunya yang panjang ya dia. Tuh. Dia panjang gitu pintunya. Di sini ada. Aksen ini lagi ya. Dia fabric. Bukan kulit. Dia bed semua warnanya. Handle nya masih warna door ring. Nah di sini ada antuk grip pintunya. Di sini ada fair pocket. Sama top holder. Sama speaker. Di sini dia. Tidak ada. Headrest nya bisa diatur ya. Naik turun. Di sini juga bisa diatur seatbelt nya. Nah di sini. Dia. Ada armrest nya nih. Kalau. Kalau kelebihan yang lama nih ada armrest nya. Walaupun tipe. Ada armrest nya tapi gak ada akumodasi apa-apa. Yang depan yang baru tuh. Yang baru tuh emang gak ada sama sekali tuh. Armrest nya tuh. Aduh. Nggak. Gue juga gak habis pikir sih. Kenapa. Gilangin armrest yang enak itu. Di sini ada. Ada headrest. Dua titik. Yang tengahnya gak ada. Pelipatan bangkunya juga 60-40 ya. Bisa digeser-geser juga ini. Bisa recline. Ceklannya udah bisa jauh banget ya. Nah ini. Nah ini udah paling mentok. Coba kita atur sesuai ya. Nah ini. Dua ngepas lah ini. Gak terlalu. Gak terlalu maju. Gak terlalu mundur. Sudah pas. Jadi 165 ya. Coba kita paling mundur. Ini paling mundur. Dia luas banget ya. Coba kita atur dulu. Ini udah paling pas. Disini dia ada handgrip. Model retrek. Nah handgrip yang baru. Handgrip yang A3 baru. Dia fix ya. Malah bukan retrek kayak gini. Malah disenat. Gak ngerti juga gue. Ini blowernya dia ada. Empat kisih-kisihnya ya. Tapi yang speed made-nya. Cuma tempat tiga. Coba kita masuk ke belakang yuk. Disini ada. Oh ya tadi sabuknya masih dua titik ya. Kayak yang GL. Nah ini. GL Matic tuh. Yang tengahnya masih dua titik. Disini ada tiga titik ya. Yang di pinggir. Tuh ada tiga titik. Nah ini mantas sliding ya. Mantas sliding. Nah ini. Gimana ya? Ya apakahnya gitulah ya. Nah ini kalau misalnya dimajun habis tuh. Puas banget. Nah ini. Tapi sebenarnya ini dimajun habis ya. Kalau dimundurin. Mungkin ngepas sih. Untuk 165. Posisi mengundi gue. Nah disini. Ambrace-nya. Air trusnya bisa dinaik turunin ya. Gak fix. Nah disini yang rata lantainya. R3 nih. Dari jaman dulu. Sampai sekarang. Nah disini ada headrest. Dua titik ya. Ini pelipatannya 50-50. Sabuknya juga. Disini udah tiga titik. Nah ini handgripnya. Model fix disini ya. Situ juga fix. Nah disini ada lampu baca. Disini ada akomodasi cup holder. Sama tempat kecil. Disini ada cup holder. Sama tempat penyimpanan kecil lagi ya. Kita ke belakang yuk. Nah untuk bagian belakang sendiri. Dia lampunya masih biasa semua ya. Masih stop lamp. Ini stop lamp. Lampu mundur. Lampu sen. Masih bolam semua. Ada garnish-nya ya. Reflektor. Disini ada chrome yang panjang. Face-nya itu R3. Disini gak ada divogger ya tapi ya. Ada wiper. Gak ada spoiler. Ada emang stop lamp. Nah ini. Nah ini bagasinya dia agak kecil ya. Kalau yang baru dia besar banget. Itu yang matanya kayak Nova itu. Nah disini dia ada penyimpanan lagi yang besar banget ya. Dalam lah gitu. Nah disini kalau diliput ya rata lantai dia. Sampai ke tengah juga rata lantai sebenarnya. Di bawah dia ada reflektor. Ada ini dua titik. Lensor parkir. Nah disini bandnya ya dia. Tuh dia bukan di body tapi di luar body. Ini yang gue suka dari R3 ini kualitas pengerjaan body-nya ya. Itu tebal. Tuh. Kayak mantep gitu loh. Tapi kalau dibandingin punya panter ya. Memang jelas panter tebal lah. Memang gak bisa disaingin. Oke bro. Itulah dia ulasan gue tentang R3 yang tipe GL. Yang model lama yang pre-face lift. Eh yang sebelum all new. Kalau ada salah satu teman maaf. And see you guys. Terima kasih telah menonton.